oke di test untuk smoke fogger 900 watt dari brand spark penggunaan heater pemanasan kontrolnya bisa pakai remote bisa pakai tombol ketika awal dinyalain dia butuh pemanasan dulu sekitar 10 sampai dengan 15 menit tanda sudah siap untuk dipakai lampunya menyala ketika lampu menyala kita bisa tekan ini dia punya remote asapnya keluar ketika kita lepas asapnya berhenti kemudian lampu masih menyala berarti masih bisa langsung dipakai kita bisa tekan tombolnya nah asapnya dia bakal nyala terus berhenti nah oke lepas dulu kos ketika sudah selesai dipakai dan dia mau disimpan dalam jangka waktu yang lama habiskan cairan yang ada di selang angkat dari tempat penampungan nainkan dengan kondisi ketika cairan itu habis ada bunyi di bagian pompa disini terdengar ya nyalain lagi Oh ketika lampunya ini mati berarti sudah overheating kita bisa nunggu dia punya pendinginan terlebih dahulu sekitar satu sampai dengan dua menit ya tanda sudah habis dia punya cairan di bagian pompa itu pompa di bagian dalam bunyinya berdengung jadi tidak agak degetaran kasar berarti sudah tidak ada cairan lagi liquid bisa kita isi di sini ya di sini ada ada indikatornya nah untuk penuh sampai dengan kosong power ini receivernya kabel panjang ini bisa sampai 3 meter remote bisa kita pakai Oke tunggu dulu sekitar satu-satu menitan sebelum dia sudah ready lagi nah ini indikatornya ya ketika sudah ready lampu ini bakal menyala Oke bisa digantung bisa ditaruh di bawah nah ini sudah menyala mainkan masih ada asapnya ada bunyi nih ya Nah itu berarti tanda cairan sudah habis yang keluar dari asap itu hanya sisa-sisa asap aja nah sebelum kita matikan dia punya power tunggu dulu sekitar lima menit supaya heater dalam kondisi panas tetap ya ada sisa-sisa cairan itu jadi asap Oke teman-tah-sisa IDA teman-tah-gkuit teman-tah-gum 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 Terima kasih.